Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali lagi di channel Ngoprek di rumah youtube Kali ini saya akan membuat dimer Dan ini idenya adalah kemarin ketika saya menemukan ada ini ya Sebuah komponen yang sudah rusak terbakar yaitu sebuah ignitor Di sini ternyata ini ada db3 nih db3 yang biru ini Dan juga ada ini untuk teriaknya ya Teriak t-r-i-a-c teriak Bukan bt-1-3-6 tapi ini ks-berapa itu ya T-4-3-5-600-e T-4-3-5-600-e Barangnya seperti ini Ini sebenarnya ada enklosurnya tetapi enklosurnya sudah pecah Dan ini juga sudah rusak Dan akan kita coba apakah teriak ini juga masih berfungsi Biasanya pada alat-alat seperti ini yang rusak ini mungkin adalah Ini kelihatannya ada kebakar ini mungkin ini ada drivernya kecil-kecil Ini ada ICnya Kemudian ini akan kita lepas kita hanya akan ambil Berapa ya ini mungkin 4 kalau tidak ada lilitan ada kapasitor Ada ini ini poster gede ini Tapi ini nanti tidak akan saya pakai ini mungkin ya Karena institusi di sini sudah saya sediakan semua yang saya butuhkan Dan yang kita pentingkan adalah yang db-3 ini dan teriaknya Dan untuk skemanya Jadi di sini ada bt-1-3-6 teriak Kemudian dipanceng oleh si Ditrigger oleh db-3 ini Dan arus yang mengalir ke db-3 ini diatur oleh potensio ini Di sini dibutuhkan potensio 500 kg ya Semoga ini tadi ini saya juga punya bekas dimer Dimer lampu jadul pilip Ini sebenarnya ada lilitannya gede gitu Biasanya untuk dipakai di apartemen ya Kemudian ini belum saya cek ini apakah teriaknya masih ada Masih normal Tetapi di sini dia untuk dimer ini tidak ada db-3 nya Tidak ada diaknya dia langsung teriak Nah seperti ini ya Ini saya diam dulu kalau misalkan Anda ingin melihat Agak lama Dan pemirsa akhirnya sudah jadi ya untuk dimer nya ya Jadi seperti ini Dalam penerjemahan saya Untuk Skema yang ini ya Skemanya ini Cukup jelas ya seperti ini Anda bisa dapatkan di internet juga untuk skema ya Tapi di sini adalah yang saya ingin tunjukkan adalah implementasi dari bentuknya kalau kita menggunakan konsep membuat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan bekas Ternyata memang benar bahwa untuk resistor potensiometer VR ini harus di order 500 kg atau enggak di atasnya Kalau enggak gitu enggak akan bisa mengajus Yang ini saya coba menggunakan 100 kg dan ternyata hanya memberikan diming efek yang kecil ya Kemudian ini akhirnya saya pasang seri ini Pasang seri Lebih jelasnya ini nih Ini yang 100 kg itu Harusnya 500 tapi saya enggak punya Maka kemudian saya pasang 100 kg Kemudian ini diputus di seri lagi dengan VR yang ini Jadi redundant ya Kemudian di sini sudah saya siapkan untuk lampunya sebagai testing Dan juga Untuk power meter sudah saya siapkan Ini power meternya Dan kita akan lihat nih untuk Buatnya ya Jangan lupa ini dikasihkan peringatan Agar kita selalu berhati-hati Nah seperti ini nih peringatannya nih DIY dimmer Dimmer buatannya sendiri Awas nyetrum Jelas ya Kemudian Ini juga harus isolated ini Untuk headseng ini Jadi tidak nyetrum ya Ini isolated Dari Teriaknya Kemudian dari sini Ya langsung saja kita pasang ya Nol masuk kemudian keluar Langsung kebeban ya Ini posisi mati ya Posisi mati Kemudian Saya masukkan power Ini belum ada reaksi apa-apa ya Kemudian Saya naik Ini untuk lampunya 15 watt ya Nah Nyalah ya Ini di power 5 watt 5 watt ya Seperti ini Kemudian Saya naikkan ya Ini 10 watt 10 watt seperti itu Kemudian ini saya naikkan lagi hingga Full 14 koma sekiannya Kemudian kalau yang kecil ini saya Kecilkan Maka efeknya dia akan turun ke 11 watt Kecilkan sekali ini Jadi kayak semacam Ini ya Efek Fine tuning Oke Dari sini Kemudian Akan saya coba nih Untuk Beban Yang agak besar Ini ada 25 watt ya 25 watt Kita buka Ini hanya sekitar 5 watt ya Sekitar 6 watt Hanya Kemaram Hanya glowing In the dark Kayak tabung Ini di 16 watt Sekarangnya 12,5 Ya 13,5 Sekarangnya Ini 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 12 watt Seperti ini Kalau kita fullkan Maka dia akan narut Hingga 23 watt Ya Hilanglah Ada daya yang hilang Sekitar 2 watt Gak masalah Dari sini Kemudian Saya akan Ke 60 watt Ditutup Biar aman Ini 60 watt Lampu Yang saya punya Terbesar saat Oke Beamer kita operate Nah Ini separuhnya ya 30 watt Kemudian Full Full 60 watt Seperti ini Semoga kelihatan ya Semoga kelihatan ya Di layarnya Untuk ininya Hasil penunjukannya Kemudian Coba kita kecilkan Kita kecilkan 20 watt Nah Oke Dari sini Cukup jelas ya Kemudian Di sini Saya akan Mendemukan Bagaimana Kalau kita Bebani Dengan Solder Dan demikian Kalau sudah Dihubungkan Dengan Solder Solder Terpasang Seri Dengan Ini ya Dengan Rangkaiannya Line Masuk 0 Kemudian Ini Fasanya Masuk Kemudian Keluar lagi Di seri Dengan Solder Masuk Kesana Itu bukan Masuk Dua-duanya Jadi Mengikuti Ini Kasana Skema Yang Sudah Ada Jadi Lain Kemudian 0 Itu Hanya Lewat Saja Kemudian Beban Terseri Dengan Beban Dan Kemudian Efeknya Seperti Ini Kalau Pada Ini Pada Solder Jadi Bisa Kita Gunakan Sebagai Mengatur Panas Solder Solder Saya 50W Hilang Dari 60W Hilang 10W 10W 6W Bisa Diatur Atur Untuknya Akan Sangat Mudah Kalau Anda Punya Power Meter Itu Tahunya Dari Mana Power Consumate Power Dari Power Meter Ini Coba Copot Kemudian Apalagi Yang Perlu Saya Sampaikan Adalah Tentang Keamanan Ini Sebaiknya Kalau Nanti Sudah Dipakai Sebagai Barang Yang Practical Tentunya Anda Harus Membuatnya Terlindung Dari Pegangan Dan Lain Lain Jangan Dibuat Nyetrum Terutama Potensio Ini Harus Terlalu Terpisah Dari Rangkaian 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 Sudah Sederhana Sekali Kemudian Disini Ada Komponen Ini Juga Tidak Terlalu Kritis Yang 2K2 Ini Ternyata Saya Tentipat K7 Tidak Ada Perubahan Signifikan Ini Hanya Untuk Men-trigger Daripada Diak Ini Untuk Mengaktifkan Teriak 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 Terpasang Antara Line Dan Nol Akhirnya Seperti Itu Line Dan Nol Tapi Out Di Out Kemudian Diatur Disini Sebagai Breakback Stabilizer Ini Trum Ini Pumirsa Hati-hati Kalau Misalkan Habis Men-service Dan Anda Akan Misalkan Memperbaiki Ini Di Konslet In Dulu Karena Ada Strom Tadi Saya Sudah Ke Strom Sekali Itu Aja Sih Itu Pumirsa Kemudian Yaitu Termasuk Adalah Selalu Hati-hati Ini Ledal Voltage Tegangan Yang Mematikan Anda Tahu Apa Yang Harus Anda Lakukan Dan Tentunya Tetap Berhati-hati Terhadap Listrik 220 Tetapi Semuanya Harus Dilakukan Dan Asal Dilakukan Dengan Hati-hati Maka Semua Akan Berjalan Dengan Baik Begitu Jadi Kalau Misalkan Anda Akan Melakukan Soldering Dan Lain-lain Semua Power Dimmer Ini Cowot Semua Enggak Seperti Kita Kerja Pada Tegangan Rendah Ya Itu Dan Seperti Ini Ini Tidak Nyetrum Ini Tidak Nyetrum Karena Ini Isolet Ya Demikian Pemirsa Untuk Pembuktian Kita Tentang Bagaimana Cara Membuat Dimmer Dengan Menggunakan Bahan-Bahan Bekas Yang Didapat Tadi Dari Untuk DP3 Dan Teriak Kita Dapat Dari Bekas Ignitor Lampu HP IT HP IT Itu Lampu Yang Sokle Gede Itu Lampu Short Ya Biasanya Ada Ignitor Maka Di Dalam Anda Bisa Ambil Ada Komponen Teriak Teriak Terima Terima kasih Sudah Menyaksikan Semoga Tayangan Ini Berikutnya Bagi Anda Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Di Tutung Channel Dengan Cara Subscribe Anda Selamat Tidak Lampu Terima Terima Terima